Setelah memiliki internet banking nanti teman-teman bisa masuk menggunakan web ebay.bri.co.id disini ya Kalian nanti masukkan user ID, password, kemudian nomor validasi seperti ini Kemudian klik masuk, nanti akan melihat beberapa menu seperti pilihan untuk mentransfer orang, mengirim uang atau menerima dana dan mengecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Fikprojek Continue Masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial, internet, aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya Yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui, amin Oke, sebelum masuk ke dalam tutorialnya, jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari Dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali, membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lainnya Yap, di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan seputar untuk rekening bank ya Disini saya akan memberikan satu buah tutorial bagaimana cara melakukan registrasi untuk BRI atau internet banking BRI ya Atau BRI mobile, nah buat teman-teman yang memang ingin menggunakan internet banking dari rekening bank BRI Untuk caranya disini saya menggunakan Google Chrome ya, jadi sebelumnya saya sudah merekorder atau mengambil data menggunakan aplikasi Untuk tampilannya rekordnya blur hitam semua ya, jadi memang dilarang untuk pengguna meng-screenshot ataupun merekorder dari aplikasi rekening bank pemerintah ya Nah, kita masuk ke Google Chrome Yap, disini silahkan teman-teman klik saja atau pilih menu di share pencarian, ketik saja BRI mobile seperti ini ya Seperti ini, kemudian klik pencarian Nah, jadi disini ada pilihan beberapa aplikasi di Playstore, namun kita scroll ke bawah ya teman-teman ya Oke, disini kita melihat untuk tampilan ebay BRI disini ebay.bri.co.id, kita klik disini teman-teman Ya, kita akan dialihkan ke browser atau situs dari internet banking BRI Oke, sampai di halaman ini kita melihat untuk from seperti user ID, password validation, kemudian klik masuk ya Nah, jadi untuk pendaftaran melalui atau registrasi internet banking melalui ponsel itu sebenarnya tidak bisa ya Namun teman-teman bisa melakukan dua cara Pertama bisa menggunakan mesin ATM, kemudian yang kedua bisa langsung ke cabang bank terdekat ya Namun untuk ke bank ATM atau mesin ATM terdekat perlu teman-teman perhatikan Teman-teman bisa klik saja atau cari menu untuk internet banking Kemudian teman-teman langsung masukkan untuk password, pilih password Dialnya teman-teman gunakan saja kombinasi beberapa angka yang memang teman-teman inginkan ya Nah, selanjutnya silakan atau setelah berhasil akan muncul untuk stroke dari mesin ATM Nah, di situ nanti akan melihat user ID, kemudian nomor atau passwordnya Nah, jadi sampai di situ setelah teman-teman mendaftar untuk internet banking BRI Menggunakan mesin ATM itu tahapnya belum selesai ya Jadi tidak bisa atau belum bisa digunakan seperti layaknya kita menggunakan mentransfer orang melalui mobile banking BRI Jadi di sini untuk validasinya teman-teman harus lakukan juga untuk aktifasi ke rekening bank ya Jadi kalian harus datang ke cabang bank terdekat BRI untuk memvalidasi seperti mengamankan akun atau memberikan token dan lain sebagainya Untuk caranya teman-teman mudah sekali tinggal sediakan untuk nomor ponsel yang digunakan Kemudian buku tabungan dan rekening bank, kemudian KTP dan KKF30 itu untuk tambah-tambah data jika memang diperlukan Ya, jadi untuk keterangannya di sini tidak bisa mendaftar mobile banking internet untuk BRI menggunakan ponsel ya Namun dua cara seperti tadi menggunakan ATM Namun di situ teman-teman harus juga memvalidasi ke cabang bank terdekat ya Nah, jadi untuk kesimpulannya kalian bisa langsung saja ke cabang bank terdekat untuk membuat internet banking BRI ya Untuk caranya mudah kok teman-teman ya Dan itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja Kemudian untuk penginstalan aplikasi langsung di valitasi di tempat oleh si office ownernya ya teman-teman ya Jadi mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja untuk pengalaman dan mungkin bermanfaat buat teman-teman semua Semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali di video saya